Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tiga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perancangan chain conveyor pengangkut ampas tubuh atau BGC. Oke, kelompok kami terdiri dari Fad Yudi, Restoran Leonardo Siwombing, Robby Kurnia, dan Ros Esmando. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Restoran Leonardo. Kepada Restoran di Silaga. Baik, pada langkah yang pertama yaitu data. Dengan menggunakan material, pegis atau ampas tubuh dengan berat 17 kg per meter. Dengan kapasitas 42 ton per jam. Panjang lintasannya, panjang 70 meter, lebar 110 mm, dan kecepatan conveyor 0,7 meter per sekon. Kelas dari material yang diangkut adalah sebagai berikut. Berikut adalah flowchart pada percobaan berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data. Selanjutnya adalah perhitungan komponen. Selanjutnya adalah perancangan. Selanjutnya adalah evaluasi perancangan. Selanjutnya adalah gambar dari hasil perancangan. Selanjutnya. Dua, perhitungan berantai dan kelengkapannya. Ini sama dengan berat muatan per meter panjang conveyor. Di mana Ki adalah kapasitas conveyor dengan 1 dan 42 ton per jam. C adalah kecepatan conveyor adalah 0,7 meter per sekon. Maka Ki sama dengan 42 per 3,6 dikali 0,7 sama dengan 16,66 kilogram per meter atau 17 kilogram per meter. Ki 0 atau berat per meter rantai dengan kelengkapannya sama dengan K2 dikali Ki. Di mana K2 adalah 0,8. Di mana K2 adalah 0,8 dapat dilihat dari tabel. Baiklah. Baiklah, selanjutnya perhitungan tarikan efektif rantai atau W0. W0 sama dengan ST dikurang SSL tambah WDR. Di mana ST merupakan tarikan pada sisi pengencang. SSL merupakan tarikan pada sisi pembalik. WDR merupakan tarikan yang terjadi pada rantai. Dapat dilihat pada gambar distribusi gaya tarik pada rantai. Yang pertama, tegangan pada titik 2. Itu S2. Di mana rumusnya itu S1 tambah W12. W12 sama dengan Q0 dikali L. Itu 33,6 dikali 70. Sama dengan 2352. Maka S2 sama dengan S1 ditambah 2352 kilo. Maka didapatkan persamaan pertama. Tegangan pada titik 3. Rumusnya yaitu S3 sama dengan S2 ditambah W23. Di mana W23 sama dengan 5 persen dikurang 7 persen dari S2. Maka S3 sama dengan S2 ditambah 0,07 dikali S2. Maka S1 ditambah 2352 kilo. Maka S3 didapatkan 1,07. S1 ditambah 2353,07 kilo. Itu didapatkan persamaan kedua. Tegangan di titik 4. Itu rumusnya S4 sama dengan S3, W34. Di mana W34 itu Q tambah Q0 dikali L. Itu 17 ditambah 33,6 dikali 70. Yaitu didapatkan hasilnya 3.542 kilogram. S4 yaitu 1,07 S1 ditambah 2353,07 ditambah 3.542 kilo. Yaitu 1,07 S1 ditambah 5.895,07. Itu didapatkan persamaan ketiga. Jika sudut kontak alpha dalam radian antara sproket atas dengan rantai, faktor gesek. Maka tegangan rantai agar tidak terjadi slip adalah ST kurang dari SSL. Di mana ST merupakan tarikan pada sisi pengencang yaitu S4, SSL tarikan pada sisi pembalik yaitu S1, E bilangan neperian dengan fungsi logaritma 2,718, F merupakan faktor gesek sproket penggerak yang sangat kecil sehingga diabaikan. Maka ST sama dengan S4 kurang dari SSL dikali ESL dikali E sama dengan SSL dikali 2,718. Yaitu 2,718 S1. Maka didapatkan persamaan 4. Dari persamaan 3 dan 4 diperoleh 2,718 S1 lebih dari S4. 2,718 S1 lebih dari 1,07 S1 plus 5.895,07. 1,685 S1 lebih dari 5.895,07. S1 sama dengan 3.684,41 kg. Dari persamaan 1 diperoleh yaitu S2 sama dengan S1 ditambah 2.352 kg. Maka dimasukkan angkanya menjadi 3.684,41 ditambah 2.352 kg S2. Dan hasilnya 6.036,41 kg. Dari persamaan 2 diperoleh 1,07 S1 ditambah 2.353,07 kg. Dimasukkan angkanya 1,073, masukkan S1nya 3.684,41 ditambah 2.353,07 kg S3. Dan hasilnya 6.265,38 kg. Dari persamaan 3 diperoleh S4 sama dengan 1,07 S1 ditambah 5.895,07 kg. S4 sama dengan 1,07 dikali 3.684,41 ditambah 5.895,07 kg S4. Maka hasilnya 9.837,38 kg. Dari perhitungan di atas dapat diketahui tegangan sisi ketat tersebesar 9.837,38 kg. Sedangkan sisi kendurnya 3.684,41 kg. Tarikan yang terjadi pada rantai yaitu WDR sama dengan kaksen dikali S1 ditambah S4. Di mana kaksen yaitu 1,02 dikurang 0,05 diambil dari kaksen yaitu 0,05. Maka WDRnya 0,05 dikali 3.684,41 kg ditambah 9.837,38. Dan didapatkan 676,089 kg. Dari perhitungan di atas, tarikan atau tegangan efektif yang terjadi adalah W0 sama dengan ST dikurang SSL ditambah WDR. Dimasukkan angkanya 9.837,38 dikurang 3.684,41 ditambah 679,45. Maka hasilnya didapatkan 6.832,42 kg. Selanjutnya, perancangan komponen konfair akan dilanjutkan oleh Roy Azmando. Kepada Roy, disilakan. Baik, terima kasih kepada host. Selanjutnya, empat perancangan komponen konfair. Komponen-komponen konfair yang akan direncanakan meliputi perancanaan-perancanaan. Yang pertama yaitu rantai. Yang kedua, sprocket. Yang kelima, perancangan rantai. Panjang kisar atau pitch P dapat ditentukan dengan menggunakan rumus P sama dengan D sin 180 per Z. Di mana D sama dengan diameter lingkaran atau pitch circle diameter atau PCD. Dan Z adalah jumlah gigis sprocket. Direncanakan jumlah gigis sprocket sama dengan 12. Dari tabel untuk Z sama dengan 12 diperoleh diameternya yang ininya 588,82 mm. Maka P sama dengan 588,82 sin 180 per Z. Sama dengan 152,39 mm. Atau kita bolehkan menjadi 152,4 mm. Di sini dapat dilihat gambar perancangan perantai. Dari tabel Reynolds standar konfair road chain diperoleh data-data untuk ukuran rantai sebagai berikut. Yang pertama yang ininya, diameter roller sama dengan 69,85 mm. Diameter bus sama dengan 28,58 mm. Diameter pin sama dengan 19,05 mm. Panjang pin sama dengan 18,5 mm. Panjang plate sama dengan 198 mm. Tebal link plate sama dengan 10,53 mm. Tinggi link plate sama dengan 41,28 mm. Lebar plate dalam sama dengan 38,1 mm. Panjang kupingan rantai sama dengan 60 mm. Lebar kupingan rantai sama dengan 10 mm. Tebal kupingan rantai sama dengan 16 mm. Diameter lubang kupingan rantai sama dengan 16,7 mm. Di sini dapat dilihat tabel ukuran-ukuran rantai untuk menentukan data yang di atas tadi. Selanjutnya. Yang keenam, pemeriksaan kekuatan rantai. Yang pertama, pemeriksaan kekuatan pin. Bahan pin dipilih dari baja konstruksi IC1015 dengan kekuatan tarik 42 kg per mm kuadrat. Maka, tegangan geser izin adalah I, G izin sama dengan Mu per Mu tamatu dikali I, T izin. Di mana I, T izin sama dengan 42 kg per mm kuadrat. Untuk Mu konstanta poisson sama dengan 3,3 sampai 3,6 untuk baja. Diambil 3,6. Maka, I, G izin sama dengan 3,6 per 3,6 ditambah 1 dikali 42. Sama dengan 32,76 kg per mm kuadrat T. Tegangan geser yang terjadi adalah I, G sama dengan P per F. Di mana P sama dengan beban rantai sama dengan tarikan efektif rantai. Yang ininya 6,832,42 kg sesuai perhitungan yang di atas tadi. Selanjutnya, P sama dengan luas penampang. Lalu dimasukkan ke dalam rumus sama dengan P per D kuadrat. P per 4 dalam kurung 19,05 kuadrat didapatkan hasil 284,87 mm kuadrat. Maka, I, T sama dengan 6,832,42 per 284,87 didapatkan hasil 23,98 kg per mm kuadrat. Dari perhitungan di atas, tegangan geser izin lebih besar dari tegangan geser yang terjadi. Berarti konstruksi aman untuk digunakan. Selanjutnya, pemeriksaan bahan plat dipilih dari baja konstruksi IC 1050 dengan tentarik 74 kg per mm kuadrat. Tegangan tarik yang terjadi adalah I, T sama dengan P per F. Dimana P sama dengan beban rantai atau sama dengan total tarikan yang terjadi. Yaitu 6,832,42 kg. Dan F sama dengan luas penampang yang terdiri dari tinggi plat dikali lebar plat dalam. Dengan nilai 41,28 dikali 38,1 didapatkan hasil 100,572,76 mm. I, T sama dengan 6,832,42 per 1,572,76 didapatkan hasil 4,34 kg mm kuadrat. Dari perhitungan di atas, tegangan tarik izin lebih besar dari tegangan tarik jadi. Berarti konstruksi aman untuk digunakan. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada host. Baiklah, terima kasih kepada Roy Azmando. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Yudi. Kepada Pak Yudi, diperselakan. Bismillah. Saya akan menjelaskan perhitungan dari panjang rantai. Dapat kita lihat pada rumus di layar. Bahwasannya, LP, 2C per P ditambah N1 ditambah N2 per 2. Ditambah N2 dikurang N1 dikali 2 per 4V2C per P. Dimana L-nya itu adalah panjang rantai dalam jumlah mata rantai. P-nya itu adalah jarak puncak rantai, yaitu 12C-nya yaitu jarak antara sumbu kedua sprocket pada conveyor. Dengan panjang lintasan conveyor yaitu 70N1, yaitu jumlah gigi pada sprocket penggerak. Jadi jumlah giginya yaitu 8 gigi. N2 adalah jumlah gigi pada sprocket yang digerakkan. Jumlah giginya yaitu 12 gigi. Maka, dari rumus di atas kita masukkan datanya L per 12 sama dengan 2 dikali 70 per 12 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 12 dikurang 8 dikali 2 per 4 dikali 3,14 dikali 2 dikali 70 per 12. Didapatkan hasil yaitu 11676,67 dikali 12. Maka hasil akhirnya adalah L sama dengan 140,12 meter. Selanjutnya yaitu perancangan pedal. Untuk ukuran dari pedal yang direncanakan adalah sebagai berikut. Panjangnya yaitu P-100, mohon maaf, 1220 mm untuk lebarnya. I-nya yaitu 240 mm. I itu adalah tebal. T itu adalah 6,4 mm. Jadi jumlah pedal sepanjang conveyor-nya itu adalah rumusnya sebagai berikut. Z sama dengan L di mana L itu adalah panjang rantai. Panjang rantainya yaitu 140,12 meter. A itu adalah jarak antara pedal. Jaraknya adalah 0,9 meter. Maka dari rumus di atas kita masukkan datanya Z sama dengan 14,12 per 0,9. Didapatkan hasil 155,6. Kita bulatkan yaitu 156 pedal. Selanjutnya yaitu perancangan kupingan rantai. Jadi panjangnya itu yaitu 44, lebarnya yaitu 110 mm. Mohon maaf, sebelumnya 84, maksudnya 84 meter. Lebarnya yaitu 110 meter dan tebalnya yaitu 9,54. Diameter lubang bautnya yaitu 13,81 dan bahannya itu adalah baja karbon. Jadi jumlah kupingan atau K rantai di sepanjang conveyor-nya adalah K sama dengan 2 dikali N. Di mana N itu adalah jumlah. Maka K sama dengan 2 dikali 156 dan hasilnya adalah 312. Jadi jumlah kupingan rantai sepanjang conveyor-nya adalah 312 kupingan rantai. Selanjutnya yaitu perancangan sprocket. Dalam merencanakan sebuah sprocket, terlebih dahulu dicari ukuran-ukuran sprocket tersebut. Ada pun ukuran-ukuran dari sebuah sprocket itu adalah yang pertama, pitch circle diameter atau PCD. Pitch circle diameter atau PCD atau disebut juga diameter sprocket. Jadi D sama dengan P per sin 180 per Z. Di mana P itu adalah pitch, Z adalah jumlah gigi. Jumlah giginya yaitu 12. Kita masukkan data dari rumus D sama dengan 152,4 sin 180 per 12. Dapatkan hasilnya yaitu 588,82 mm. Dapat kita dilihat pada layar yaitu adalah gambar sprocket. Keterangan gambarnya yaitu OD adalah diameter sprocket, PCD adalah pitch, circle diameter, D-nya adalah diameter nav atau diameter pusatnya, B-nya itu adalah diameter lubang, dan L adalah tebal nav atau tebal pusatnya. Jadi berdasarkan tabel ukuran sprocket diperoleh data-data untuk sprocket sebagai berikut. Yang pertamanya yaitu outer diameter atau diameter luar, yaitu 639 mm. Yang kedua yaitu bore diameter atau diameter dalamnya, yaitu 50 mm, dan lebarnya adalah 120 mm. Tabel ukuran-ukuran sprocket dapat kita lihat. Jadi di dalamnya tadi nilai dari sprocketnya yaitu 588,82 mm. Pada tabel itu ada pada nomor of that's end-nya itu di nomor 12, yaitu 588,8 mm. Dan R-ruller tipe-nya yaitu 639, S-ruller tipe-nya yaitu 617. Dapat kita lihat pada di layar. Selanjutnya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Pak Udi. Selanjutnya, untuk perencanaan motor penggerak akan saya jelaskan. Daya motor yang dibutuhkan untuk menggerakkan sistem komputer rantai adalah N, di mana W0 merupakan tarikan efektif dengan satuan kilogram, yaitu 6832,42 kg. V kecepatan rantai, yaitu 0,7 meter per second. Dan N merupakan efisiensi roda gigi transmisi, yaitu 90%. Maka ada motor yang dibutuhkan adalah N sama dengan 70,85. N sama dengan 71 horsepower, 1 horsepower, yaitu 0,735 kilowatt. Maka N sama dengan 71 dikali 0,735, yaitu didapatkan 52,185 kilowatt. Jadi, daya motor yang direncanakan untuk konfer ini adalah 55 kilowatt. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Hesron Lennar. Baik, pada perancangan chain conveyor pengangkutan Beges, kesimpulan sebagai satu jenis kawas pengangkut, yaitu conveyoran atau chain conveyor. Ketua material yang diangkut adalah Beges atau Ampes Tebu. Tiga material yang diangkut, sebanyak 17 kilogram per meter. Empat kecepatan conveyor, yaitu 0,7 meter per second. Lima panjang lintasan conveyor, yaitu 70 meter. Enam kapasitas conveyor, yaitu 43 ton per jam. Menerus. Tujuh, rantai. Panjang stick rantai, yaitu 152,4 mm. Diameter roller, yaitu 69,85 mm. Diameter boost, yaitu 28,58 mm. Diameter pin, yaitu 19,5 mm. Sebaling plate, yaitu 9,53 mm. Tinggi plate, 51,23 mm. Lebar plate dalam, 31,8 mm. Pada pedal rantai, jarak antar pedal yaitu 900 mm. Pedal rantai, yaitu 1220 mm. Lebar pedal rantai, yaitu 240 mm. Sedangkan tebalnya, yaitu 6,4 mm. Lanjut. Kupingan rantai, pada kupingan rantai, disimpulkan panjangnya 40 mm. Lebar 60 mm. Debalnya, 16 mm. Diameter lubang baut, yaitu 16,7 mm. Bahannya, yaitu ban badekon. Pada sprocket, bahannya yaitu badekarbon F-35C. Diameter sprocket, yaitu 588,82 mm. Diameter lubang porus, didapat, yaitu 50 mm. Sedangkan lebar gigi sprocket, yaitu 38,1 mm. Yang terakhir, yaitu motor penggerak. Jenis motor penggerak yang dipakai adalah motor induksi. Daya motor pengangkut, yaitu 55 kW. Kilowat, sedangkan putaran outputnya sebanyak 970 RPM. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sronyargo. Berakhirlah hasil presentasi kami. Dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.